Hari ini, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang melaksanakan vaksinasi booster yang diutamakan untuk lansia. Kita sementara memprioritaskan masyarakat yang usianya di atas 60 tahun dulu ke atas, tapi nanti insya Allah semua akan dilakukan booster. Karena sekarang stok kita yang tersedia ini baru ada kurang lebih 500 vial Pfizer, ini buat 6.000 booster. Jadi ini kalau kita lakukan mungkin sehari selesai nih, karena kita pernah sehari itu vaksin sampai 40.000. Jadi nanti kita terus koordinasi sama pemerintah pusat dan ini memang kita lakukan percepatan, jadi buat masyarakat nanti akan diundang. Sekarang sedang disiapkan gerai-gerainya, sementara kita lakukan puskesmas-puskesmas dulu di wilayah Kota Tangerang. Kegiatan ini perdana dilaksanakan di puskesmas Panunggangan Barat Kota Tangerang. Hari ini kita melaksanakan vaksin booster yang pertama, yang perdana di puskesmas Panunggangan Barat. Jadi ini kita lakukan pertama kali dengan sasaran para lansia, mulai 60 tahun ke atas, dan sudah interval jarak dari dosis kedua terakhir itu minimal 11 Juli 2021. Mudah-mudahan kegiatan vaksinasi booster ini bisa mencegah masyarakat dari virus Omikron yang sekarang memang sudah mulai masuk dan berkembang di wilayah Indonesia. Selain saya berharap juga masyarakat semua tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dengan booster ini, diharapkan kekebalan terhadap COVID-19 dan variannya semakin meningkat. Terima kasih telah menonton!